Oh iya, pura-pura ga tau kita Kita pura-pura ga tau, belum tayang ini Oh iya tegang dong Aku ga tegang mbak Tenaga temporer Halo Sobat Creed Balik lagi dengan gue, Reddy Ada Offside happy Saya Acha Kita hari ini nambah personil Karena perusahaan baik, jadi di hire satu lagi Tenaga temporer Karena ga bisa tepuk Gak, bos tau Ca Kita tau kalo kita tuh ga penting Jadi ditambahin yang penting Itu deh bagus Hari ini kita bakal, langsung aja kali ya Hari ini kita bakal nge-review trailer Eh engga sih, reaction trailer dan kayak youtuber-youtuber lain Karena kita prinsipnya mbak harus mengikutin trending Kalau tidak mengikutin trending kita ga naik Ikutin aja ga di nonton Ga di nonton Terakhir kemaren Kasihan Promo udah jor-joran ya kan Whatsapp keluarga udah banyak Suruh nonton juga ga di nonton Gue taruh di group tau Group mana? Group keluarga gue tapi ga ada Malu kayak nanti gue Kita hari ini bakal reaction trailer dari Nge-react trailer Salah satu movie yang berarti Dua movie Dua movie Yang lagi trending di Youtube Youtube trending Kita ga tau sih ini filmnya bagus atau engga Eh ya Emang kita belum tau kan belum tayang Oh iya, kurang-kurang ga tau kita Aku ga tegang Aku ga tegang Aku ga tegang mbak Kita langsung aja deh Aku juga belajar bereaksi Biasanya diterlearn aja semua Yang pertama ya Ini yang pertama nih Yah loading Internetnya Ya Allah 5 tahun yang lalu Aku pikir aku kehilangmu selama-selama Ada kata yang bisa ngomong aku Maka kau menahir? Iya Ya Oke kita mundurin sedikit Gudah dari awal 5 tahun yang lalu Aku pikir aku kehilangmu selama-selama Ada kata yang bisa ngomong aku Maka kau berkahwin aku? Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. This isn't you. You do not know me. Tell me what happened. There was another creature. You've spent years caring for a human. Now it's time to care for your own. Wadidaw. Wow. Okay. Lu duluan deh. Yang tadi kan lu bilang ini Maleficent tuh film gua banget. Karena gua suka banget. Karena yang pertama bagus banget sih. Menurut gue. Fairytale nya beda sama... Kan dia tuh tadinya apa sih yang kena jarum pintal itu kan seharusnya cerita fairytale. Gak seperti itu ya kan gak. Nah terus pas dikeluarin Maleficent kayak... Oh... Berbeda gitu. Kayak Snow White Edah Haruskan. Apa? Yang lu liat. Kayaknya ini kayak... Perpanjangan dari yang kemarin doang sih. Jadi kisah selanjutnya seperti apa. Banyak banget karak terbaru kayaknya ya. Enggak kok itu ibunya. Dan itu cowoknya. Karaknya juga tadi. Iya. Yang dijaga waktu kecil itu. Kayaknya gua lupa deh. Hahaha. Enggak kok gak ketuker kan. Cuma dia ada kayaknya tambahan yang ternyata dia punya banyak fairytale gitu deh. Gua ngerasa kayak Tinkerbell tau itu tadi. Yang mana yang kecil tadi. Yang lagi dikibas kecil-kecil mau terbang gitu. Oh itu kan yang kayak dia. Itu gua suka banget sih. Ya itu. Baik. Temen aja gak sih? Temen aja. Temen aku punya berkuasa kali ya. Hahaha. Anywho. Hmm. Gua juga suka banget sih sama film pertamanya. Soalnya. Apa sih istilahnya tuh? Anti-hero? In a way. Karena bisa ngasih tunjuk. Sebenernya kalo Key Lane itu. Bukan. Maksudnya mereka semua karakter yang jahat atau gimana. Sebenernya ada background story-nya juga. Iya. Kenapa jadi jahat? Dia kayaknya juga. A misunderstood character. Itu sih yang menurut gua. Makanya. Di film pertama ada sisi halusnya. Kebaiknya. Karena mungkin. Udah terlalu banyak disakiti sama dunia. Akhirnya udah jadi. Jadinya bitter. Jadinya sinis. Jadi gitu. Tapi ternyata ya. Ada habangnya. Kayak ini. Kayak neken perasaan aja. Bener. Akhirnya gak bisa kalo gitu kan. Ternyata nyer juga gitu. Cuma mungkin oknumnya anak. Ya anaknya yang kena. Karena dia kesel sama bapaknya. Nah itu gua gak tau. Denda masa lalu nya gimana. Denda masa lalu. Tapi ini ya sebenernya sih. Perpanjangannya aja sih. Perpanjangannya. Overprotective-nya. Si Maleficent. Ya tapi ini keliatan banget sih. Dari terlalu. Maleficentnya kayak makin. Maksudnya nikah aja gak boleh. Gitu kan. Ya gua juga gitu sih. Ya kayak siapa gua udah kenal. Tau-tau udah mau kawin aja. Bagus aja cincinya. Gitu sih. Gitu sih. Agak tipikal gak sih tapi. Iya sih. Karena kamera misalnya. Gak diajak diskusi. Tapi gak sih. Gue maksudnya Maleficent kemarin. Nonton yang Snow and the Huntsman kan. Muncul karakternya gak sih sebenernya. Gak. Ini tipikal ceritanya kayaknya. Gak. Gak. Gak terlalu diinget gitu. Gak terlalu diinget gitu. Gak sama sih cerita Maleficentnya. Gimana sih. 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 Gimana sih apa ya. Iya. Lumayan lama sih. Lumayan lama sama ini. Cuman gara-gara film Angelina Jolie gua nonton. Oh gak tau film apa. Gara-gara Angelina Jolie nya gua gak tau film apa. Bahkan kayak tadi lu bilang cerita Farid ya. Oh iya iya. Gua gak ada gambaran. Gitu. Tapi emang Angelina Jolie parah sih. Waktu dia. Gua pernah denger. Apa. Interview dia sama TV Lord gitu. Dia tuh emang katanya bener-bener menguruskan diri. Biar sama. Itu bukan shading. Iya mungkin. Bagian itu juga. Tapi dua kombinasi. Dia udah kayak sampe. Sampe. Menguruskan dirinya. Demi film ini. Untuk karakter ini. Untuk Maleficent yang pertama. Yang kedua penggiamnya sama. Gak bisa pake sekelatip aja. Kalo lu sih udah ngomong. Kalo kita yang. Oke sisanya. Ya udah aku menerima aja. Gak bisa. Bukan ada lagi ya. Lu bisa banget. Aduh. Kalo gua sih. Ya berharap. Bagus aja lah udah. Maksudnya karena gua gak tau background storynya. Mungkin yang ini. Yang membuat nanti gua nonton film selanjutnya. Eh film sebelumnya. Oh jadi nonton dulu. Karena kayaknya nonton dulu. Kalo gak gua nonton film yang lama dulu dulu. Baru nonton film ini. Menurutnya bagus. Cuman ya itu sih. Disini gak pernah fail. Yes. I think. Apa? Ini Lion King tuh gak se-happy gitu. Oh gue belum nonton. Hahaha. Itu deh yang disini. Itu langsung kungshit. Gak sesalah gitu. 的話, muka gua tuh penuh judgement sebenernya. Ayo terus depan dulu. Agak dadah dulu. Enggak bentar, bentar pentar. In Literally. Kenapa lu bilang Lion King agak fail? Maksudnya. Kita tuh berdua selalu seneng sama Disney. Iya. Gue juga seneng. Tapi ketika Lion King ini keluar. Biga. Bajak apa gimana? Oh kalo misalnya, apa namanya? Maksudnya kemasan visualnya sih bagus banget, cuman saking realnya, kayak nonton National Geographic gitu loh Ketika dikasih musik, matanya kosong, lo nonton kartunya ga dulu? Nonton ga aneh kartunya, mungkin karena kartun dia bisa main ekspresi kan Kalau marah alis naik, matanya gimana gitu Oh ini terlalu nonton? Not Geo ya? Iya, kayak angguma lah, ga jelas gitu Tapi kan lumayan lama ya filmnya, jadi kayak flat aja Tapi buat yang Maleficent? Kalau Maleficent, aku sih ngerasa dari trailernya kayaknya juga bagus-bagus aja ya Cuman aku adalah orang yang selalu percaya, kalau film udah bagus satu Sebenernya sih ga perlu-perlu amat untuk dipanjang-panjangin gitu Kecuali mungkin yang kayak model apa sih, Fast and Furious atau Toy Story Toy Story yang keempat bagus banget sih, tapi kebanyakan Kalau buat gue ada, oh apa-apa-apa? Kan udah larak, tenang aja Terus apa namanya? Kita kayak gasel hati semua gitu ya Ya maksudnya kalau misalnya ga, menurut lu sih ga perlu-perlu banget Kayak aftertaste-nya yang film originalnya mendingan ditinggalkan Kalau bagus ya udah gitu aja Kadang-kadang ada yang mengecewakan, ada yang enggak Tapi ya kayaknya sih, kalau dari trailernya sih bagus-bagus aja sih Bagus-bagus aja sih Oke, next Sekarang kita move ke film Nah ini gue juga suka banget Iya Karena ini satu-duanya Ya semua aja suka Gue bingung gue suka sama siapa Enggak ini pas banget tuh kayak film yang kita review Eh suka sama apa? Suka sama siapa Oke Oke Aduh ada itu Aduh ada itu Anjir Selain waktu, orang-orang kita terbukti, menipu, dan mati Masih itu lepas banget gitu Suka sama siapa Kita terbukti, kita terbukti, nobleman Tapi itu, nobility itu tidak pernah datang dari chivalry Itu adalah dari keras yang berat Dan tidak berat Suaranya baru sih, kayak parah Hati-hati lebih banyak, berat-berat Biasanya bisa dibandingin Jangan gua banget Itu gua gak sama juga si Anjir Dia lebih bagus lagi ya Iya, parah ke dia tuh Tidak masuk nih, sayang Kalau yang ini Si Anjir selalu gantai Tapi gak ada karakter Exi Apa? Gak ada karakter Exi Exi, Exi Masih lama Masih lama banget Masih lama banget Iya Kayak cerita Viking, tau gak sih Mbak? Maksudnya dari visual Kan ada Viking yang serial Maksudnya pembawaannya kayak gitu yang di awal Iya, pas depannya doang ya? Iya, itu kayak pembawaan Viking banget 300 Gak beda Kalo 300 kan kredit gue beda Kejauhan Kalo ini hampir mirip Maksudnya kayak Kingsman yang ini tuh Bener-bener Jauh berbeda Dari yang sebelumnya Ini riwannya agak jauh kan Soalnya kayak history Kenapa dia Tapi gue kepo nya tuh Kenapa dia nanti jadi tukang jahit sih Kenapa gak jadi tukang jahit sih Kenapa gak jadi tukang yang lain? Hmm Gue bingung Aneh ya Gue mau jawab juga Tau Kita juga mumpung tau Dicerikan gak sih Masalahnya Mbak Pipnya belum keluar juga Gini loh Perang nih Tentara Tentara abis itu tiba-tiba di trend Apa segala macem Jadi tukang jahit Tapi kalo ini gue ngeliatnya dia tuh The Kings The Kings Mem Jadi ini Kingsnya Karena pakaiannya beda loh Tadi ngeliat gak? Hmm Gue sih jadi nangkep gitu Dan tadi yang dilatih itu Kayak orang dari kerajaan gitu loh Ancesternya berarti gini Apa namanya? Pendahulu-pendahulunya ya? Iya Kingsman awal Asal motalnya Sebenernya sih kalo nanya Kenapa tukang jahit Itulah guna teaser trailer Nonton kan buat kita bertanya-tanya Dan nonton filmnya Dan nonton Gue jadi kayak marahin lo Ya maaf ya Gimana sih? Gue suka bingung aja Ya kenapa? Maksudnya kalo Kingsman yang satu dan tiga Ya oke lah Satu dan dua Itu gentleman Berarti kan Ya gentleman Apalagi gak berhubungan dengan jazz gitu kan Yes Kira muncul nih yang terakhir prequelnya Kayak Ya lu kenapa ngedudut dari dunia Gak tukang apa Gak tukang apa Gak tukang apa kek Gak tukang ngejahit gitu Itu ada bukunya Dari apa sih Based on buku apa gitu Secret survey something Oh Mungkin bisa dikelaat Kalau pengen baca-baca dulu Emang kita tuh bener-bener sotoy ya Caya Gue nunggu filmnya aja Lu baru sadar diri gue hari ini bener-bener sotoy Selama ini kita mereview film itu sotoy Enggak kita Lu dua kan Enggak berarti lu yang pintar Gue yang sotoynya Iya You lagi Kede banget Berarti ekspektasi lu deh Tetap film ini gimana Gue kayak Ya itu tadi ekspektasi gue Mungkin bisa menjawab pertanyaan gue Kenapa sih tukang jahit Iya Mungkin itu Kalau gue Sebenernya sih biasa Kalau dari production value kan Selalu bagus kan Yes Tapi Kayaknya yang paling memenangkan hati Tetap yang nomor satu gak sih Iya Itu keren banget sih Nah jadi Kalau gue pribadi Tapi memang gue suka film yang settingannya modern atau masa kini gitu Jadi yang historical stuffnya gak terlalu tertarik atau gimana lah gitu Cuman Hmm Gue juga gak ngerti sih Mungkin ini keperluan bisnis juga jadi ada prequelnya dirunut sampe Sampe Awalnya jauh banget Gitu Gara-gara laku Sampe panjang Jadi gak habis-habis Gak masalah juga sih Ya moga-moga Prequelnya juga secara cerita Masuk akal Iya Dan gak terlalu mengada-ada Kayak Ah ada aja sih Keren gitu Sebenernya kan yang serunya itu Gori stuffnya kan Kalau si King Star kan biasanya terkenal sama itu Iya sih Jadi Kita lihat aja ini di sensor seberapa Banyak Kalau disini Gitu Tapi kalau prequel Apakah akan sama seperti Yang sebelum-sebelumnya Treatmentnya Gitu Karena tadi kayak sadis Tapi gak yang di level Gak iya Di levelnya sadis Ya kayak keren sampe dimasukin ke daging gitu Iya penggilingan lagi Iya itu orangnya Gila sih Tapi gue selalu suka Kingsman tuh Cara dia ngambil gambar Pas lagi berantem sih Pek Kalau gue Agak bisiknya Pengetahuannya Oh iya kayak bagus nih Udah Terusnya Gak yang flat-flat Kayak kamera jalan Gak gitu Tapi dia berikutnya Kayak pergerakannya Pas lagi ditebalikin orang ini Kameranya juga ditebalikin Jadi kalau gue Kalo ditebalikin Kan gak lucu kalo Kameranya ngikutin kameranya Oh iya bener juga sih Harus kamera ngikutin kan Kameranya gitu Udah berarti Dari dua film yang tadi Semoga Gue sih berharapnya Orang Indonesia tuh nonton Tapi jangan selalu membandingkan film Indonesia dengan ini Itu terlalu Iya karena gitu Iya biasanya gitu Gue ada pengalaman gak enak nih sebenernya Cuman Terhadap sequel-sequelannya Jadi gue nonton kemarin tuh Spider-Man Far From Home Iya Nontonnya Ya biasa Terus Keluar dari bioskop itu Ada dua cewek Yang sebelumnya tadi Disamping gue itu berisik banget Kalo gila-gila Gitu Keluar dia cuman kayak Iya ya Akhirnya gue nonton Spider-Man ini Tapi kayaknya beda deh Dari sebelumnya Kata temennya Eh kata dianya Terus Temennya bilang Emang lo nonton yang sebelumnya? Iya gue cuman nonton yang Avenger Endgame itu sih Yang sebelum-sebelumnya lo gak nonton? Engga Ini kan cuma nonton Tapi kalo misalnya gue ketemu sama orang Gue ada bahan obrol ya Kayak itu Oh my god Panjat sosial Panjat sosial Lu hobi nonton sendiri gak? Iya Ketemu Pernah ketemu gak sama orang-orang kayak gitu? Ya pokoknya berisik aja Tadi gue gak tau alas aku snack Udah berisik aja Gue kebetulan diinduakan mereka aja sih Gue gak tau kalo ada kebetulan Keep up sampe sebegitunya Kebetulan followers gue Gue dikotong aja gitu Gue dikotong aja gitu Gue dikotong juga Jadi cuman biar ngobrol aja sama temennya Karena bagi gue Kebanyakan kalo Marvel itu kan fansnya Bisa dibalangin Ya emang Dan kuat banget Gitu ketemu sama yang aneh itu Gue suka risik Jadi kayak obrol waktu filmnya apa Oh ini kayak gimana sih Kalo misalnya orang yang udah sering nonton maku Gak mungkin luar reaksi seperti itu Bagi gue sih Makanya kalo kayak gini-gini tuh mungkin yang Misalnya kita yang membaca lebih banyak Atau yang lebih kritis Mungkin di suarakan aja Katakan mendorong orang untuk gini juga Jangan tinggalkan ya Gitu sih ya Gitu lah Pokoknya yang benar orang Indonesia Tetap apresiasi film Indonesia Segimanapun bagusnya film luar negeri Lu kalo misalnya punya kemampuan atau ilmu Ya dibantu dorong Dan juga kalo mau dapet ilmu lebih banyak Bisa datang ke Playfest Juuu Bener kan? Tuh Tanggal berapa Mbak? Tanggal 24-25 Agustus Di Parkeselatan GDK Oh deket dari sini? Deket 20 Rp Oke Bit Karena dia ga ikan dikit ah Sorry-sorry kalo ada salah ngomong Randy, Mbak Tempi, dan Acha pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Buckle Abona